Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Profesor Klik Guna-guna merupakan jenis ilmu hitam atau bisa disebut ilmu sihir Digunakan sebagai alat untuk mengendalikan suatu objek atau target Di video kali ini kita akan membahas tentang guna-guna Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Guna-guna dapat dibagi menjadi dua bagian Yaitu fisik dan non-fisik Tapi konteksnya masih tetap sama Untuk mengendalikan suatu objek atau target Guna-guna fisik dikategorikan untuk mencelakai atau membunuh target Biasanya berupa penyakit Ataupun suatu hal yang sulit diterima akal medis Contoh Di dalam tubuh terdapat paku, jarum, kawat, dan pecahan kaca, dan lain-lain Guna-guna ini bersifat menyiksa Guna-guna non-fisik dikategorikan bersifat menundukan Dalam konteks ini, orang yang telah digunagunai akan tunduk dan patuh Seperti orang yang sedang diperbudak atau dikendalikan Biasanya terjadi karena prihal asmara ataupun keluarga Di zaman modern ini Beberapa orang masih banyak melakukan hal semacam ini Tentunya dengan bantuan seorang lukun Perlu diketahui Apapun bentuk dari jenis guna-guna itu Pada intinya bersifat sama Hanya saja ritual Bahan dan cara mengerjakannya berbeda Seperti tenung, telur, santet Termaksud guna-guna atau ilmu sihir yang pada dasarnya tujuannya sama Namun cara mengerjakan dan pengaruhnya saja yang berbeda Untuk mengerjakannya Para pelaku atau dukun menggunakan bahan dari berbagai benda Seperti pecahan kaca, paku, jarum, kawat, dan butiran besi halus Kemudian bahan-bahan yang sudah dicampur menjadi satu Akan dibacakan mantra pemanggil jin Apabila pelaku ingin korbannya meninggal Kemenyannya akan dihancurkan terlebih dahulu Menjadi butiran halus Lalu dibungkus dengan kain kafan Kemudian diikat seperti maid Ketika permintaannya dipenuhi oleh jin Atau setan yang dipujanya Tanda-tandanya korban akan mendengar Seperti suara letusan di sekitar rumahnya Tanda itulah yang mengisyaratkan penyakit atau kematian akan datang Biasanya ciri-ciri korban terkena guna-guna Muntah darah Perut sakit Demam Panas tinggi Dan sebagainya Yang dimana semua itu tanpa ada sebab Jika sudah terkena Untuk mengatasinya haruslah cepat Yaitu dengan memakan tujuh buah kurma Lalu ambil segelas air putih Kemudian bacakan air tersebut dengan surat al-falak dan an-nas Sebanyak tiga kali Setelah dibacakan Kemudian minum air itu sedikit Dan sisanya dicampurkan ke dalam bak yang telah terisi air untuk mandi Lakukan di saat ajan subuh dan maghrib secara rutin Jika sudah dilakukan Dalam sholat ataupun keseharian Perbanyaklah dengan membaca A'udzubillahiminasaitonirrojim Kemudian berjikir Dari pembahasan di atas Pada dasarnya Guna-guna terjadi karena adanya rasa iri Dan juga sakit hati Yang menimbulkan ketidaksukaan Dan juga rasa benci Sehingga dendam tersebut Akan terbawa oleh bantuan seorang dukun Hendaklah bagi kita untuk menjaga lisan Agar tidak menyakiti perasaan orang Baik orang lain maupun kerabat dekat Sebab tidak ada suatu akibat Kalau bukan karena adanya perbuatan Semoga Allah selalu melindungi kita Dari gangguan yang terlihat Maupun tidak terlihat Itulah pembahasan mengenai guna-guna Dari Profesor Klik Semoga channel ini dapat bermanfaat Dan menambah wawasan kita Sekian saja video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton